Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini, di tahun 2024 ini, berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu empat hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan, itu banyak tuh penguasaan tanah, ijen-ijen tambang. Sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung, IUP yang disana dicabut ini phone-nya sudah inkrah. Satu setengah tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal disuruh-suruh terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nekel kita misalnya. Nah oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD.